PIC-nya Bener, kali ini Bikiran Bravo yang mengembangkan first pick-nya Siapakah yang akan mereka Band langsung Akankah kali ini digi dilepas Dan mereka mengambil gigi untuk first pick-nya Sulap, tadi tiba-tiba botolnya lompat sendiri Suing Kalian merhatiin aja, kalau gak yaudah Enggak nge-band kah? Oh nge-band, panci Kirain gak nge-band loh, tadi soalnya suaranya udah habis, udah hilang Sabar, biasanya tuh dari titik terakhir Soalnya mereka tuh ya lagi di band and face kayak gini Sebenarnya mereka bisa memaksimalkannya Untuk berdiskusi Kira-kira hero apa yang akan mereka pakai Apa counternya dan early game-nya mereka mau ngapain Ini ada di saat seperti ini, Pak Pulung Iya, Budhe Budhe ini buat temen-temen semua Kalau bisa ngeliat langsung muka Budhe barusan di sini ya Kayak mama lagi ngomelin anaknya gitu Pulang maghrib-maghrib, main terus S terus, S terus gitu Sambil dicipit dia Gak mau ada hero yang bisa untuk mematahkan kombo mereka Mematahkan inisiasi dari Fosy Sport Iya, digi lagi dan lagi Ada takutah, masih sama burung? Iya mau gimana orang burungnya di sini bisa memutus seluruh kombo Seperti yang Budhe bilang tadi Nah loh, tapi udah banyak loh yang komen Satu sama, 2-0 Satu sama, biar nontonnya makin lama Mantap, buatannya banyak nih Untung gak jawab 5-0 ya, gak ada Ada pernah kan, dikira ada penalti kali ya Mana lagi nih Tuh, ada juga tuh Ada yang ngajakin aku nikah lagi Iya Budhe Clara nikah, ayo buruan Tuh, udah gak Ayo Budhe gimana Ada yang lope-lope Your team is like Budhe Clara sama Papulung nikah dong Gak akan Sampai Sampai burung jadi ayam Sampai ayam jadi bebek Tidak akan Itu makanya ya Papulung udah ada yang punya Siapa? Di keluarga BTR Gosep aja kamu Budhe ya Gosep Setiap abang lu nge-cast orangnya dateng ke MBL Allah Akbar Aku gak mungkin ngerebut cowok orang Itu loh Kalian harus tau Merebut punya orang itu udah baik Tapi Merebut kemenangan itu harus Di MBL ini ya Satu hero lagi harus di ban Kita lihat deh Siapakah yang akan menjadi korban Dan ternyata Kajak Sekain jadi hero pertama Yang akan langsung diamankan oleh Why not Grok terbuka Kufra terbuka sejauh ini Link terbuka juga Yes, tapi Grok Ternyata menjadi pilihan utama bagi Ternyata dari Grok sendiri Memang adalah hero yang bisa Mau saya dia di komboin sama apa aja Itu enak Iya Asal Dia gak terlalu banyak covid di awal Itu makanya Udah, itu udah enak banget sih Harusnya sama Grok Jangan sampai dia ketangkep deh Jangan sampai dia ketangkep Dan dia pasti bisa akan menggendong timnya nih ya Dari Grok ini sendiri Apalagi dia mandiri bisa juga Mandi sendiri? Enggak Bu De Di lane sendirian Oh iya iya Bisa jadi offline Bisa jadi tank Support juga Bisa jalan-jalan Tapi yang paling suka dari Grok Kalau dia sebenarnya jadi support sih Kalau dari offline Impactnya gak terlalu gede Dia emang kuat buat nahan di lane Tapi dia gak bisa ngebantu Dua lane lainnya Kalau dia jadi support Dia bisa ngebuka map Dia bisa kasih informasi lebih Jadi tiga lane lainnya Ngerasa aman Jadi mata-mata dia masuk mulu Kedalam pertahanan Wiss Gimana? Spie Spie Anglancaster ya Pak El Pasti Bu De Kangen banget kan gak kese bahasa Indonesia Aku miss Indonesia lagi so much Gak apa-apa Bude Indonesia tau gak sih Bahasa utama aku tuh Indonesia Bahasa kedua aku bahasa Jawa Bahasa ketiga aku bahasa hewan Baru bahasa keempatku tuh bahasa Inggris Dan aku disuruh pakai bahasa Inggris Beteng banget Bahasa Purwokerto nya yang mana? Dua kan Jawa Bahasa Jawa Ayo dong Lagi dong Kita udah kangen dong Udah dua minggu gak ngeliat Bude Bahasa Purwokerto dong Gara-gara aku kebanyakan pakai bahasa Jawa Jadi aku lupa pakai bahasa Inggris deh Dimarahin aku Expo Pada protes kabar Wow di kubu Ivo sendiri Kita lihat udara Valir Cecilion Dan juga ada Xbox Sementara dari Biggiton Bravo Udah ada Grok kali ini Dan juga Link Beserta Selena Belum terjadi perubahan yang begitu banyak Hanya ada Grok aja Wajah baru deh Biggiton Bravo Ini dua hero yang bisa Kasih pressure di setiap lane-nya si Grok Dan juga Selena Dan keduanya berada di tangan bikin run Bravo Tinggal gimana caranya Core-nya itu bisa nge-follow up Bisa maksimalin apa yang Akan dilakukan oleh Grok dan juga Selena Tapi Permasalahannya ketika mereka ingin Ngebuka map Ingin ngasih inisiasi juga Kalau mereka Awareness-nya itu tinggi Kepada minimap Juga kepada gerakan dari BTR Mereka bisa ngehindarin itu Dan nothing happen Juga bisa terjadi Yang kali ini kita lihat Kari-nya Sang pendobrak armor Untuk tank-tank yang ada Di Mobile Legends ini sendiri ya Kari Sakit banget Kalau nantinya Udah ada beberapa item Seperti Endless Battle Udah Raptor Pajat Ataupun ada beberapa item lagi Yang sering Mereka Satu padukan ya Ada seperti Golden Stub juga Ataupun Wind Talker Ya kita lihat aja Tapi kali ini Seorang Kari gak bisa lagi bermain Serta dari Ivo sekalian akan nge-paint Seorang Pak Mulu Oh salah Uranus Namanya Pak Ranus Kalau disini Ranus Pak Ranus Langsung di-ban ya Pak Ranus Bukan Pak Mulu Sama aja lah Ini lagi-lagi ya Di kolom komen ya Kenapa ya Ini pada ngomongin Yang didebatin apa coba Budi Apa 15.1 15.1 Ivo's Legend Pada yang main disini di MDL Ivo's Legend kan di MDL Sekarang kita di MDL Kenapa Enggak pada move on ke MDL Buat temen-temen yang ada di kolom-kolom Yuk ngomongin MDL Mending kita ngomongin MDL Ini depan kita udah ada pikiran Bravo Sama Ivo's eSport Mending ngomongin ini Saling support Ini ngomongnya Yang di belakang-belakang terus Tapi Apa Ya udah Kan ketikannya mereka Apa Mereka sedang mengetik Mereka lagi Menumpahkan Mencurahkan hatinya Pak Mulu Mencurahkan hatinya Mungkin ada dari beberapa Mereka itu yang Sedikit sedih ketika timnya kalah Curhat deh di kolom-kolom Main Kita dengerin aja ya Udah Kera hadir Oh Nambut capro karto Kayak lagi ngapa Terus madang Mantap Budi Clara Arap dimadu ora Itu artinya apa Budi Clara mau dimadu Dimadu tuh diduain Jadi yang kedua Halo Gak mau Halo Orang disatuin aja Budi Gak mau Apalagi diduain Budi gak mau disatuin Disatuin sama apa tuh Sama nantinya Sama lem gitu Disatuin sama Tembok gitu Di semen Tapi ngomong-ngomong ya Disini Bigiton Bravo Ketika mereka udah punya Cow Mereka udah punya Grand Jawaban dari Evil Esports Mereka mau main Licin-licinan Tapi boleh diingat lagi Disini ada Selena Dan juga Chow Dua lockdown yang cukup Kuat dari Bigiton Bravo Tapi di sisi lain dengan Cecilion Yang ada di Evil Esports Ini menarik sih Mereka harus bisa Mereka kenapa ngomongin Dua tak apa apa tak Ini ada game kedua Antara Bigiton Bravo Dan juga Evil Esports Oke Yang sama-sama Tak-tak-takan Iya yang 5 tak Tuh lihat di kolom komen kita Boros-boros-boros Boros dua tak Boros-boros-boros Dua tak-boros Oh ini orang-orang yang punya dua tak Iya Dutnya bukan buat makan Tapi buat beli bengsing Tapi ya Bengsing Gue mau nyerah Udah Eh pebulung tuh Flameshot Flameshot gagal mencuri Kita fokus ke sini Bude Aduh Aduh Ya ampun Bude Bude Berhasil Pebulung Dengan adanya Flameshot Kalau dari Bigiton Bravo Mereka punya dua flames Shatifo Sisport Mereka punya dua flames Dapat juga Dan JJ baru aja ngeluarin Untuk mengharas Dan mendapatkan Little Wonder Yang udah diharas Sama Bigiton Bravo duluan Iya Bad impact-nya kali ini Langsung ditembakin aja Ke bagian tubuh Seorang raceboy Untungnya masih bisa ngegocek Kita lihat Dari seorang JJ Lihat Mananya tinggal setengah lagi loh Waduh Boros banget Dia harus memiliki Item-item yang bisa Nge-regen mananya juga ya Agak sih Tepat Ya baiklah Kali ini Bad impact-nya tadi Langsung ditembakkan Ke bagian depan Namun kali ini tadi Sabu Ejector Berhasil Mendapatkan Satu player Dari Bigiton Bravo Lagi dan lagi Fosisi sport menunjukkan Permainan yang begitu Cepat Agresif banget Dan empat hero Nggak pakai lama Bergerak Karena top line Mendapatkan satu point kill Bersama Dengan satu turat Satu bangunan Sudah dihancurkan Dan Tentu membuat Bigiton Bravo Semakin sempit untuk bergerak Tapi Zunes melakukan inisiasi Dengan Nge-eject Sky Tapi Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang mau Nge-follow up Karena Terlalu membuang-buang waktu Untuk commit ke arah tank Yap Sementara dari Finn sendiri Kali ini Berada di bagian bottom line Memperjuangkan dirinya Memperjuangkan lainnya Agar tidak diterobos Masuk Dan juga beberapa hero lainnya Kali ini dulu Mulai masuk ke dalam Area pertempuran Di bagian bottom line Udah ada Joehead juga Yang di dalam rumputan Akankah inisiasi Yang dilakukan Dan melempar Satu dari dua hero Yang tepat berada di depannya Wynats Dan juga A Oh A-A-A Fabians pun bertahan Di atas top line Sebagai core Fabians itu minggu ini Berubah role Saya ingatku Fabians itu bukan core Tapi oke Dan pergerakan Empat hero lainnya Tiga hero sudah berada di tengah Meninggalkan Vince Yang mencoba untuk Nge-follow up Kali ini Bigiton Bravo Mereka begitu pasif Mereka gak bisa bergerak Padahal Kalau beliau dibilang Selena adalah hero yang bisa Ngasih cue Untuk Bermain agresif Melakukan gerakan Si chat food Bisa kelihatan Kalau ada Abyssal trap Dan Abyssal arrow Yang dikeluarkan sama Selena Iya itu makanya Dan itu harusnya Dioptimalkan Oleh Bigiton Bravo Karena sangat jarang Selena bisa lepas Dan bermain Di land of dawn Sementara itu kita lihat Tiga hero berkumpul Di bagian blue buff Dari area Evo's e-sport Dan juga Fabian Berada di atas sendirian Harus didorong oleh Seorang cow Tapi kali ini kita lihat Dilakukan quad shadow Bagian depan Tapi di bagian blue buff Hampir aja Dan ternyata berhasil Kan diamankan oleh Seorang bro Iya setelah berkurang Ternyata terjadi di Diara top lane Fabian pun terpik off Dengan sepertinya Connect tadi Dari temple song fleet Yang dimiliki oleh link Dan juga ada Yami Inilah yang harus ditakuti Oleh Evo's e-sport Kalau mereka mau ngelakuin Split push Ada Yami Dan juga Adanya race boy Mereka kalau gerak Juga cepat Ditambah dengan lockdown Dari Yami Jadi Kombonya udah masuk Sebenarnya Dari Bigiton Bravo Kedua ini Untuk ngelakuin pick off Terhadap satu hero Kalau Evo's e-sport Melakuin split push Iya bener-bener Api tartelah Sayang banget Harus keriset Dan flame shot Ditembakin aja Zen Sekali ini menjadi Orang terdepan Yang ada di Evo's Dan tertancap oleh Abisalah roll To power of nature Nya tadi langsung aja Wild shot juga langsung Dikeluarkan Dan berhasil mendapatkan Seorang Jowhead nya Namun kali ini Golpapnya berhasil Kediamankan Nggak ternyata Langsung aja Dicolong oleh Seorang race boy Dan Vince Harus mundur lagi Bertukar posisi Kali ini Dengan seorang Fabians yang menggunakan Hayabusa Bertukar lane mereka Dikomet begitu saja Langsung dibersihkan Dan kali ini Posisinya Bigiton Bravo Mereka muncul dari Segi goal Tapi posisinya Mereka gak peduli Mereka maunya Turet dan Turet Gak peduli sama hero Sekarang mereka sukanya Sama Turet Iya Bad impact sendiri Yang dikeluarkan oleh Seorang Cecilion Tapi tempat soblad nya Hanya digunakan Untuk langsung clear Minion tepat Berada di depan Seorang Zun Dan hampir aja Dijektor nya berhasil Untuk mendapatkan Satu dari dua orang Nggak ada Tapi kali ini Langsung aja Dilompatin Masih ada ejektor nya Absor nya langsung muncul Dan juga bad face Kali ini Langsung ditembakin aja Setelah Keluar banyak banget Keluar-keluar Yang ada di tubuh Dari seorang Cecilion Iya Hampir aja Di situ bisa ditumbangkan Tapi Masih sanggup Untuk melamatkan dirinya Raceboy pulang Recall Dan belum terjadi Pertumpahan darah Dari keduanya Iya Masih santai-santai kali Tarik kulurnya pinter Dari kedua tim Dan beberapa juga Remy Sayang sekali Tadi nggak ada Flames Tapi fanser Begitu sekarat Di arah belakang sana Di area Bosch milik Evos Eastbound Hampir saja Tertekedown Tapi Almost is never enough Wow Almost Hampir saja Tidak cukup Begitu arti ya Bude Gue kan pinter banget nih Bahasa Inggris Smart Pinter banget Dan Bude ngomong bahasa Inggris Kalau Rusia sih jago Oh iya Kemarin turizir Mas ngomong Rusia Apa kali ini kita lelah Simsanity Tadi langsung aja Dipop up untuk langsung Kabur dan menyelamatkan dirinya Dan Alhasil dia langsung berhasil Untuk kabur ke bagian belakang Tapi Satu abis alroh langsung aja Nancap Ketubuh seorang Fabian Dan kali ini tersehat sedikit lagi SP yang ada di tubuh seorang E Langsung dikejar aja Dan Cedukilnya Langsung menyelesaikan Langsung mempani Seorang Silwena Menutup kejar-kejaran Yang terjadi Emosi sport kali ini Setelah diara toplin Mereka mendapatkan Satu poin kil Yami Mencoba untuk menculik JJ Yang seorang diri Satu poin saja Cukup untuk menghabisi JJ Tapi rupanya itu Ditrade pula Dengan Sebuah Touret Jadi kehilangan begitu Banyak dari E-sport JJ nya ilang Touret nya juga ilang Begitu pandai A nya Mau coba lari Duga-duga Duga-duga Tapi Shadow Giles Comet Untuk Memfinish A Langsung ya Tapi mereka juga Berhasil mendapatkan Satu inner target Di bagian Top lane Dari Bigotron Bravo Dan juga Di bottom lane Seorang cow Cutting minion Langsung aja Memperlambat Agar minion nya Juga bisa masuk Kedalam Satu outer target Dari E-Voz E-sport Sementara Dari seorang Yami Berhasilkan Untuk melakukan Sebuah inisiasi Dan juga Resboy Kali ini udah masuk Wow Menambah pundi-pundi XP dan juga gold yang ada Pada seorang Hayabusa 5600 sudah dia kumpulkan Kaling tajir Blue buff kali ini menjadi target selanjutnya Seorang race boy masih berada di tepian sebuah batu Belum mau lompat indah ke bawah Belum mau melakukan inisiasi apapun Sementara dari seorang grok masih melihat dari kejauhan aja Dan kali ini auto target yang ada di bagian mid lane yang langsung diamankan Iya kembali kepada objektif gaming Ivo juga gak mau keculik lagi Mereka fokus untuk bergerak bersama-sama Mengamankan turret yang ada Dan kali ini Fabian sudah mendapatkan level 12 terlebih dahulu Sangat tinggi Wainas baru saja mendapatkan level 11 itu Kayak beda levelnya itu 1-2 Bagi Fabian sudah bagus juga Tapi Ivo C-Sport kali ini mereka sudah menduduki jungle milik Ivo C-Sport Wainas ingin mendefense-nya Ingin mengusir mundur Ivo C-Sport Flamishat sudah dikeluarkan Begitu keluar dengan Datsunata Sarazun Dan sebagai sekarang gak ada immortality itu seharus berhati-hati Tapi Sky Buat saatnya hanya untuk kabur-kaburan saja Mulai maju ke arah depan Tapi tidak cukup Lasslinson-indinya gak kena siapapun Bigetun Bravo menghindarinya dengan sangat baik Iya Bisa-bisa dikeluarkan juga kali ini Viraga Armor dari seorang X-Box Udah gak ada lagi Dan Satu abis alorolnya tadi langsung nancep ke arah Seorang Cecilion Untungnya gak ada ini Seci tambahan Langsung aja ngeluarin ultimate-nya Bad fish-nya Langsung aja berhasil untuk mendapatkan Red buff yang tepat Tadi berada di depan dari Player-player Bigetun Bravo Iya Path fish-nya ngusir mundur semua Karena Jadi JJ damage dari path fish itu Areanya gede banget Dan Turtle pun diamankan Turtle bisa dikotek Tapi wall chance dari Sky Mendapatkan point kill atas Panzer di arah belakang Last insanity-nya Terkena dua hero Eh mencoba untuk bertahan Setelah kehilangan satu temannya Dan itu pun gagal Untuk kabur Ibuz eSports Setelah mendapatkan Sebuah objektif Mereka pun mendapatkan Turat pula Mendapatkan point kill Dan rupanya Bigetun Bravo membalas itu Iya Tapi kali ini tembok sobladnya Dikeluarkan untuk langsung kabur Dan dia berhasil untuk langsung Lompat ke bagian tembok Dan Melakukan respawn Eh melakukan recall Tapi Resikonya adalah Blue buff-nya kali ini Diamankan oleh seorang Papien Next-nya Link gak punya blue buff Energinya pasti akan cepat banget Abis Dan itu akan sangat kesusahan Untuk seorang Link Melakukan inisiasi Lompat ke depan Pasti akan sangat sempit lagi Untuk lompat lagi Ke atas Bebatuan yang ada Di land of dawn ini Dan kalau kita lihat Dari grafiknya sendiri Bigetun Bravo sempat Menduduk Yata mengambil keuntungan Dari EVOSI Sport Networknya biru-biru Dikit banget Milih Bigetun Bravo Tapi selebihnya Mengarah ke EVOSI Sport Walaupun Gak sestabil itu Tapi kelihatan banget Memasuki menit ke 10 Grafiknya dari Network Itu bergerak ke EVOSI Sport Benar Langsung terjun payung Langsung terjumpang Kali ini ultimatenya Langsung dikeluarkan lagi Dari seorang Cecilion Hampir aja dia terkena Abis al-Row Masih bisa menggocek Tapi satu Way of Dragonnya Langsung berhasil mendapatkan Seorang Cecilion Akankah langsung berhasil Di tank down Dan Selena kali ini Menjadi seorang Penghukum Dan masih mendapatkan Namun Immortal masih menyelamatkan Seorang Jowhead Why not Dengan rapsodinya Berhasilkan mendapatkan Seorang Jowhead Yup Jowheadnya kali ini Ditumbangkan Tapi di bagian lainnya Xbox Masih memperjuangkan dirinya Masih ada Immortal Oke Last Insanity Kali ini langsung Dipopak Tapi Gak bisa juga Gagal untuk Menyelamatkan diri Dari EVOS Esports Big Eton Bravo Permainannya sangat baik Inisiasi dari Yami Luar biasa Mengarah-ngarah JJ Lalu semuanya Langsung pada Panic attack Dan dua hero Terlok Dari EVOS Esports Dan Posisi yang buruk Dari EVOS Esports Menyakibatkan Begitu mudahnya Inisiasi dari Big Eton Bravo Yami Dia tahu betul Kapan dia harus Memulainya Dan Membuat EVOS Esports Bertarung Di bawah Turet milik Big Eton Bravo Iya Lord Kali ini Berhasil diamankan Tapi cukup terlambat Dari seorang Fabian Tadi berani banget Dia masuk Yang pada akhirnya WebDragon Tadi berhasil mendapatkan Seorang Hayabusa Waduh Ini Lumayan Gambling banget Dari Fabians Dia Pasti susah banget Walaupun dia punya Retribution Tapi sebenarnya Ini Lordnya Belum di Menit 12 Jadi belum di Enhance Masih cukup mudah Seharusnya Vosifat untuk Men-Defense Tapi Fabians Di sini Menginginkan Lordnya Ingin ngecurit Tapi sayang Yami Keton Bravo Dengan adanya Yam 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 Dengan mudah Mengunci Pergerakan Dari Fabians Satu Inner Taret Kali ini Langsung aja Menjadi korban Gak ada lagi Contest yang akan Dilakukan oleh Vosifat Karena sangat beresiko Dan juga Zan Sekali ini Menjadi orang terdepan Untuk timnya Sambil melihat Sambil zoning out Melihat pergerakan Dan juga dari Valir Mencoba untuk Memberikan Bola-bola apinya Ke bagian depan Dan Lordnya Juga gak akan Bertahan Lebih lama lagi Tapi Sudah dikeluarkan Tapi Sky menjadi Lini depan Bagi Bitten Bravo Nge-zoning out Semua pemain dari Vosifat Terhadap Turet kedua Di arah mid lane Di arah top lane Pun demikian Sudah ada minion yang Menyentuh Turet Di arah top lane Dan tentunya Bagi Bitten Bravo Langsung Memaksimalkan Kesempatan ini Berhasil mencapai Satu Inner Taret Lagi Budaya Holy Crystal Kali ini diamankan Oleh seorang Selena Damagenya Akan semakin Pedas lagi Lele Akan semakin Pedas lagi Tapi Di bagian Pertahanan Evo Esports Mereka semua Masih berkumpul Mereka semua Masih clear Minion Belum mau melakukan Ini siapapun Untuk maju lagi Lebih memperluas lagi Area pertahanannya Tadi kan kita baru ngomongin Networknya mereka Terus akhirnya perang Dan sekarang Ngebuat satu war tadi Satu lore tadi Networknya ngeswing Ke Arabi Gatuan Bravo Begitu jauh 3000 perbedaannya Langsung Padahal tadi Evo Esports mengungguli Begitu banyak Iya Langsung ngeswing aja Ke Arabi Gatuan Bravo Tapi Seorang Ayah Busa Udah berhasil mendapatkan Queen Swing Dan juga seorang Ranger Kali ini itemnya Udah ada BOD Endless Battle Dan juga Raptor Majed Sepertinya mengarah langsung Ke Berserker Fury Agar kritikalnya Makin Guri-guri Sama kayak raceboy Sekarang dia juga Udah punya 3 item Udah pada punya item banyak Raceboy gak butuh sepatu Soalnya dia terbang Soalnya dia terbang Soalnya dia terbang Jadi gak Kayak apa Dia terbang Dia gak butuh sepatu Nyeker aja pokoknya Kemana-mana Iya Tapi disini Cownya dengan dia punya Endless Battle Dan juga Blood of Despair Mudah banget Dia untuk Nge-pick off siapapun Ini satu Wave Dragon nya Juga pasti Akan langsung Untuk seorang Contohnya kayak Sesilet deh Ya paling sisa Sebar lah Iya Tinggal di Cenggol dikit deh Tinggal di cekek Setelahnya Udah kelar langsung Gak mungkin di cekek juga Kayaknya Tidak bisa Gak ada skill cekek Di Land of Dawn Pak Bulung Iya tapi kali ini Mereka berkumpul Bersama-sama 3 hero Dari Emoji 4 Dan juga udah ada Palin di bagian belakang Untuk selalu men-support teamnya Tapi seorang Grok Kali ini masih cukup kuat Wight charge Tadi langsung dikeluarkan Why not Dengan Rhapsody Yang di bagian belakang Memberikan damage Yang cukup banyak Wow Gak cukup untuk ngerusul Di blue buff aja Di red buff nya pun Dicuri oleh Begiton Bravo Mereka kabur Setelah mencuri Dan Langsung tiba-tiba Ke arah tengah Tidakannya sangat cepat Dari Red Bull Inilah yang seharusnya Diwaspahin oleh Evo C Sport Ketika mereka Udah jadi kayak gini Gak lupa Why not Nya juga Apalagi dia marksman Dan damage nya konstan Terus-terusan ada Berbeda halnya Dengan Fabian Fabian memang mungkin Sekarang Udah gak terlalu berasa Untuk Begiton Bravo Dari damage yang dia punya Karena mereka tinggal pake Winter Run Keon Kelar Tapi untuk seorang Dari Greener sendiri Sepertinya Hayabusa masih bisa Melakukan inisiasi lebih Ya Bud Karena dari MM sendiri Gak memiliki SP yang cukup tebal Juga Polon Netra Tadi hampir aja Berhasil menabrak Seorang Xbox Masalahnya Masuk ke arah Red Boy Udah ada Yami yang siap Buat Ngebantu Buat Nge-defense juga Buat Nge-follow up Dan Wow Johennya tadi hampir aja Mau melakukan inisiasi Tapi masih ragu mundur lagi Dih Bud Iya Ibu Sipun Kalau mereka mau Ngelakuin pick off Wah harus kucing-kucingan banget Gak bisa Belak-belakan 5 versus 5 Gak bisa 5 versus 5 Dan kita lihat Bad impact-nya Dua kali Ditembakin ke bagian depan Dan tersisa ada Terkuras cukup banyak HP dari seorang Grok Dan juga Hayabusa Kali ini masih Clear Minion terlebih dahulu Karena seorang cowok sendiri Cutting Minion habis-habisan Dia mencoba untuk Speed Force sendirian Dan juga 4 hero lainnya Berkumpul di bagian lot Dan tersisa sedikit lagi HP dari seorang Fabian Bisakah dia bertahan Race Boy kali ini masuk Gak bisa lagi kemana-mana Dari seorang Hayabusa Ini yang aku bilang dari tadi Siapapun yang nge-spread Akan langsung dikompul Sama 2 hero ini Dan Sky di arah Midlane Bakal menjadi korbannya Race Boy yang di arah Rapat-rapat-rapat sekarang Udah berada di arah Midlane Cancer dalam bahaya Immortality-nya pecah Pecah belakang Jadi dikejar-kejar Oleh Yami-Yami-Yam Ada Winterland Yang tak api Hanya untuk mendilai Waktu kematiannya saja Kali ini hanya terbisa Vince seorang diri Bersama dengan Zunes Yang juga cukup sekaran Immortality-nya pecah Zunes-nya tumbang Vince-nya pun Gak jadi Mati suri Mati beneran Gak bisa lagi melakukan Hal apapun Dan wipe out Untuk Bigaton Bravo Dan sepertinya Game kedua Berhasil diamankan Oleh Bigaton Bravo Wow Satu sama Tadi yang nepak satu sama ya Ini dia benar kalian Mantap instingnya ya Iya langsung DM Ke Instagram-nya Pak Pulung Terus minta diamond Jangan ke Colius Ad Pak Pulung Diamond-nya banyak Iya Lius Andre Unlimited 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 pokoknya Gak abis